versi Bandung versi Bandung versi Bandung versi Bandung udah tayang udah jam buka udah menuju pertandingan di Taga Tunda pekan ke-28 antara Persija Jakarta versi Bandung hari yang dinanti-nanti ya dari kapan tahu setelah mencari-cari stadion akhirnya terpilih sebagai venue pertandingan antara Persija Jakarta versi Bandung ini pukul berapa 20 30 malam ya tentunya juga di Persib Bandung kali ini masih bersama serius Ramadhan dan juga saya Rey Nasukmati yang akan membahas informasi terkini seputar Persib Bandung yang disaksikan selangkatnya Oke tribunals ini untuk berita pembuka tentang Persib update hari ini ada apa nih Rey seperti tadi udah kita singgung ya mengenai pertandingan malam ini antara Persija Jakarta versi Persib Bandung yang akan digoyer di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan pertandingan ini ternyata setelah sebelumnya ada kabar tidak boleh dihadiri penonton Oke ternyata malam ini boleh dihadiri tapi Oh tetap ada tapi-nya Oh ini aja yang boleh nonton itu kita nontonnya Bonjoki ya ya seperti biasa iya dan dan ya walaupun demikiannya meskipun tidak ada tidak akan ada supporter lawan nanti di Stadion Patriot Chandra Baga di kandang macan ya tetap aja penati-penati pelaksana memperketat pengawasan terkait aturan ada setelah aturan yang harus di apa tuh oleh para di Jakmania yang nanti akan akan nonton langsung pertandingan antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung Nah apa aja nih ini aturannya diantaranya itu ada beberapa barang-barang seperti biasa tidak boleh dibawa ke stadion diantaranya barang-barang yang bisa memercik api atau berpotensi bisa membuat kebakaran seperti apa contohnya korek api seperti kembang api petasan juga bom asap flare dan juga sebagainya kayaknya kalau korek api boleh dibawah ya pokoknya berpotensi membahayakan jangan dibawa selain itu juga ada selain aturan tentang barang-barang bawaan yang nggak boleh dibawa ya ada juga peraturan lain mengenai ini aturan penonton yang dilarang keras untuk melakukan sesuatu yang bisa menghambat pertandingan seperti penggunaan laser biasanya yang ada laser dan juga melempar benda apapun ke lapangan itu tidak boleh selain itu juga tidak boleh atau dilarang keras untuk menampilkan slogan yang bersifat menghina berbau keagamaan atau religius atau juga bersifat atau mengandung isu-isu politik dan selain itu juga tidak boleh atau dilarang keras menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyi yang menghina dan melecehkan hingga larangan keras untuk memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksanaan wah jadi kayak gitu ya memang sekali lagi ini tribuners untuk pertandingan nanti malam ya akan agak hot hot gitu ya meskipun malam hari tapi kayaknya maka panas ya berasa-berasa siang hari kayaknya ya nah baik itu juga sebagi kalo pertandingan malam kan bisa intensitasnya tinggi juga ya betul karena pemain juga udah mulai beda gitu energinya kalo udah malam udah seharian lewat jadi semoga tapi tetep berjalan kondusif ya semoga Jack Mania yang nonton disana bisa enjoy juga nontonnya bisa mendukung tim kesayangan mereka dan juga Boboto yang nonton di rumah juga bisa enjoy terus juga pemain Persib Bandung disana bisa dijamu ya dengan bahagia disana karena seperti yang kita tau juga waktu di putaran pertama waktu PSJA Jakarta yang bertamu ke Bandung waktu itu masih di GBLA gitu sebelum kita hijrah ke gimana waktu itu masih di GBLA waktu itu kan juga temen-temen Persija Jakarta disambut baik ya oleh para Boboto semoga kita bisa mengulang trend positif itu dan juga membangkannya jadi kita bestian terus lain juga di klasemen masih bestian ya udah sekarang udah kita ikhlaskan PSM Makassar jadi juara sekarang Persija kita bestian aja deh gitu bisa enjoy pertandingan nonton match yang bagus gitu kan yes betul pokoknya sekali lagi kita ucapkan semangat juga untuk Persib Bandung iya tentunya juga ini Louis Mila atau pelatih dari Persib Bandung sudah memboyong 22 pemain Persib Bandung nah tentunya ini sebelum aku mengucapkan atau mengatakan beberapa pemain atau list Persib Bandung yang akan berlagak nanti nah ini ternyata ada untuk Hen Henher Diana ya yang ternyata ini masih absen ternyata nah kemana ini Mohon maaf ini pada kemana ya pada kemana ya ini ya 3 kali pertanyaan terakhir ya berarti sudah lumayan banyak nih untuk Henher Diana pada kemana kalau boleh calling lah ke kita ya kasih tau ini alasnya kemana kemana gitu ya kenapa selain Henher Diana ternyata ada juga ini untuk teja paku alam pun yang memang harus absen terlebih dahulu ini karena status hukuman kartu merah ternyata nah selain itu juga Back Persib Ahmad Jeprianto pun harus absen terlebih dahulu ya karena akumulasi kartu kuning ternyata oke yes nah penasaran juga nih Tribuners ini untuk ke-22 pemain Persib Bandung yang dibawa Louis Mila ternyata ini untuk penjaga gawangnya ada Ima Dewi Rawan terus ada Reiki Rahayu dan juga Fitrul Dwi Rustafa nah ada untuk barisan belakang Nick Wippers Victor Ibonevo Kakang Rudianto Daiso Kesato terus ada Muhammad Reza Aldihanusa dan juga Rahmat Irianto nah untuk gelandangnya sendiri ini ada Fresh Butuan ada Makok juga ada Deddy Kusnandar Abdul Aziz Robi Darwiz Bekam Putra Nugraha juga ada Erwin Ramadhani Febri Haryadi terus ada Ferdiansa dan juga Riki Kambuaya selanjutnya ada di barisan depan ya ini ada Ezra Walian Ciro Alves dan juga David Dasilva wow aku coba yang menurut aku bakal menarik banget nih di pertandingan malam nanti itu ada si anak Jakarta yang sekarang nyebron ke lapangannya dulu ada Reza Aldihanusa yang pada pertandingan sebelumnya pertemuan sebelumnya antara Persib Jakarta dan Persib Bandung dia kan ada di sisi lapangan bar baju oren ya kebetulan apa itu karena Uwe jadi waktu itu ada di lapangannya yang mana sekarang ngebela yang lagi apalagi Reza Aldihanusa dalam beberapa pekan terakhir juga dia turun terus ya dan kira-kira apakah bagaimana itu reaksinya Reza Aldihanusa bertemu dengan rekan-rekan nya lagi tapi dengan seragam yang berbeda kita nah Tribuners ini ada berita terakhir tentang update hari ini ada Awani Rey nah yang terakhir ini ada ada kabar dari wasit yang akan memimpin pertandingan pada malam hari nanti yaitu adalah wasit Iwan Sukocowo wasit Iwan Sukocowo akan memimpin pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di Stadion Patria Chandra Baga nanti malam dan ini adalah salah satu wasit senior yang sudah berkarir di PSSI di sepak bola Indonesia itu sejak tahun 2009 nah dalam tugasnya Iwan Sukocowo akan didampingi atau dibantu oleh Azizul Alimuddin selaku asisten wasit pertama dan juga Agus Prima Aspa sebagai asisten wasit kedua sementara untuk wasit tambahan satu dan wasit tambahan dua ada Ari Santoso dan juga Dalail seperti itu nah Iwan Sukocowo ini pada tahun 2014 waktu ISL ya masih eranya ISL Indonesia Super League itu pernah mendapatkan penghargaan sebagai wasit terbaik seperti itu pada 2014 ya udah berapa tahun lalu berarti sekitar 9 tahun lalu ya berarti memang ada sebuah penghargaan juga memang jadi wasit terbaik juga ya pada tahun 2014 juga dan ternyata ini memang agak sedikit kontroversi juga ya ternyata nah ternyata ini untuk wasit tersebut ini pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakan ternyata dengan Persib Bandung ya pada saat dipimpin oleh Iwan Sukocowo tersebut nah ternyata ini tepatnya di kompetisi ISL 2014 ya ternyata ini Iwan Sukocowo merupakan wasit tersebut ini mendapatkan teguran keras ya dari PSSI karena melakukan kesalahan ini saat memimpin laga Persib Bandung versus Sriwijaya FC seperti itu nah ternyata juga ini di tahun 2015 ya Persib juga ini meminta kepada PSSI agar Iwan Sukocowo ini diselidiki ya karena dinilai janggal saat memimpin laga kontra Borneo FC di babak delapan besar Piala Presiden oh jadi ada rekan jejaknya juga tadi saya mau revisi sedikit bahwa dia mendapatkan penghargaan sebagai wasit terbaik itu di musim 2013-2014 jadi bukan 2014-2013 tapi 2013-2014 dan setahun berselang baru terjadilah pengalaman itu itu yang orang menyenangkan ya iya jadi kita agak ada kesalahan tapi nggak apa kita percayakan seperti biasa kita percayakan dulu apapun nanti hasilnya baru nanti kita komentari apalagi kan ini kan bulan puasa gitu kan jadi memang harus apa ya baik-baik lah ya berkah ramadhan ya berkah ramadhan betul benar-benar juga ada berkah ramadhan menang melawan PSSI Jakarta ya semoga semua wasit yang bertugas malam hari ini bisa bekerja secara profesional dan lancar dan semua keputusannya semoga adalah yang terbaik ya bagi kedua belatin tidak hanya Persib Bandung saja tetapi juga PSSI Jakarta ya seperti itu Tribuners itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung hari ini jangan lupa untuk mengupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabar.id tribuncirbon.com dan juga tribunperiangan.com jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel kami Tribun Jabar Video kalau gitu saya Reyna Sukmati saya Nusa Ramadhan pamit undur diri di Persib Update untuk hari ini sampai jumpa di Persib Update berikutnya bye bye Persib Bandung 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 selamat menikmati